download sedang berjalan teman-teman bisa perhatikan dua buah interface dari ESP1 dan ESP2 berjalan sesuai dengan speednya masing-masing ini di ESP1 saya mendapatkan 10 mbps dan di ESP2 itu saya mendapatkan 5 mbps Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel catatan usang teknisi pada kesempatan kali ini saya akan coba konfigurasi load balance di mikrotik menggunakan metode PCC sebelum masuk ke cara konfigurasinya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi ini sebelum kita lanjut saya akan sedikit terangkan skenario yang saya akan jalankan di konfigurasi kali ini disini saya memiliki dua buah jalur koneksi internet dari ESP1 dan ESP2 di mana ESP1 ini memiliki kecepatan 10 mbps kemudian di ESP2 memiliki kecepatan 5 mbps pada ESP1 memiliki gateway 192.168.10.1 kemudian di ESP2 gatewaynya itu 192.168.11.1 yang artinya dari ESP1 saya akan masukkan ke mikrotik ether1 dan dari ESP2 saya masukkan ke mikrotik ether2 nah di ether1 yang mengarah ke ESP1 nantinya saya akan kasih IP 192.168.10.2 di ether2 yang mengarah ke ESP2 itu saya akan kasih IP 192.168.11.1 nah untuk jalur koneksi ke laptop saya berhubung disini saya menggunakan mikrotik outlet yang ada fitur wirelessnya disini pada interface wirelessnya saya akan kasih IP 10.78.78.1.24 oke kita langsung masuk ke mikrotiknya nah disini ether1 yang mengarah ke ESP1 sudah saya pasang begitu pun di ether2 biar memudahkan cara konfigurasinya disini saya akan kasih nama ether1nya itu ISP ISP1 ISP1 kemudian ether2 kemudian ether2 itu mengarah ke ISP2 kemudian yang ini itu adalah wireless yang terkoneksi ke laptop saya yang pertama yang saya akan konfigurasi itu pada bagian address disini saya sudah input yang arah ke ESP1 itu 192.168.10.2 slash 24 begitu pun yang mengarah ke ESP2 ether2 itu 192.168.11.2 oke kemudian masuk ke bagian DNS disini kita input DNS Google ya itu 8.8.8.8.8 kemudian DNS sekendarinya itu 8.8.4.8 apply setelah DNS kita masuk ke bagian firewall nah disini pada bagian NAT kita akan konfigurasi NAT yang menuju ke jalur ISP1 dan jalur ISP2 kita tambahkan pada menu general chain itu adalah search NAT kemudian out interface-nya kita pilih jalur ISP1 kemudian action-nya kita pilih masuk edit apply disini saya tidak langsung ok ya disini saya akan coba copy kemudian out interface-nya kita arahkan ke ISP2 ISP2 apply oke oke disini sudah ada dua rule pada bagian NAT yang mengarah ke ISP1 dan ISP2 di konfigurasi berikutnya saya akan konfigurasi pada bagian manual kita tambahkan kemudian pada bagian general kita pilih chain-nya itu berrouting kemudian interface-nya kita pilih yang mengarah ke lokal disini saya interface yang mengarah ke lokal itu menggunakan WLAN 1 kemudian masuk ke bagian advance pada pair connection pada bagian pair connection-nya kita pilih itu search address dan port import kita isi disini itu dengan dua kemudian sebelahnya kita isi 0 kemudian pada bagian ekstraknya itu kita pilih dst address to menuju ke lokal kita centang bagian ininya invert-nya kemudian pada bagian action kita pilih mark connection oh candor dia play harusnya disini kita kasih nama isp isp1 isp itu singkatan dari internet service provider ya why ini yang menuju ke isp1 rule yang menuju ke isp1 kita akan buat rule yang menuju ke isp2 tinggal copy aja di rule yang pertama kemudian generalnya sama ke arah lokal kemudian ininya pun pair connection pair connectionnya pun sama yang membedakan itu pada bagian ininya kita kasih 1 kemudian ekstraknya sama menuju ke lokal actionnya itu disini kita kasihin nama merupung ini untuk menuju ke isp2 kita kasihin nama isp2 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 actionnya mark connectionnya sama dengan rule yang pertama cuma yang membedakan itu adalah new connection marknya dan pada bagian advance nya itu di pair connectionnya itu yang intinya 2 dan yang sebenarnya itu 1 apply oke oke kemudian kita tambahkan rule berikutnya itu ininya tetap pada chainnya tetap rerouting kemudian interface nya kita pilih yang mengarah ke lokal kemudian di connection marknya kita arahkan ke isp1 kemudian di actionnya kita pilih mark routing kita kasih nama ke isp1 apply apply tinggal kita buat mark routing yang mengarah ke sp2 copy kemudian kita ganti connection marknya mengarah ke sp2 kemudian pada actionnya pun kita ganti kita ganti namanya ke isp2 bye oke oke konfigurasi pada bagian firewall telah selesai tinggal kita konfigurasi pada bagian root disini kita untuk gateway nya yang pertama itu untuk isp1 itu 192.168.10.1 kita isi gateway nya yang mengarah ke isp1 192.168.10.1 pada bagian ini sebelum lanjut ke konfigurasinya saya akan coba apply dulu dan saya akan coba koneksi yang dari dsp1 disini seharusnya saya mendapatkan width sebesar 10 mbps dsp1 saya mendapatkan 10 download dan 10 upload saya akan coba tes koneksi juga tes speed ke isp2 isp2 itu gateway nya 11.1 kita isikan disini 11.1 apply oke kita coba tes kecepatannya disini saya mendapatkan di jalur dsp2 itu mendapatkan speed 5 mbps 4,90 saya langkatnya 5 mbps yang ini karena up 2 jadinya mendapat bandwidth nya itu segini oke kita lanjutkan di konfigurasi routing nya disini saya akan masukkan gateway yang mengarah ke dsp1 dulu dsp1 itu 191 168 10 1 saya copy kemudian kita tambahkan kita input gateway yang menuju ke dsp2 apply oke sudah masuk kemudian kita tambahkan kalau ini lebih lebih spesifik kita tidak akan tambahkan seperti rule yang pertama tapi rule yang kedua dan yang ketiga nanti itu akan lebih ke akan langsung menuju ke dsp1 dan dsp2 nah disini saya akan input yang menuju ke dsp1 192 titik 1 titik 1 cek gateway itu ping kemudian connection nya kita arahkan ke dsp1 apply oke kemudian kita tambahkan lagi ke root yang mengarah ke dsp2 192 titik 168 titik 11 titik 1 cek get wnya itu ping kemudian mark routing nya kita arahkan ke dsp2 apply oke sampai disini konfigurasi load balance menggunakan metode pc sudah selesai tinggal kita melakukan pengetesan pengetesan pertama saya akan coba speedtest apakah speednya akan bertambah jadi 15 fps tadi pada speedtest pertama dsp1 itu saya hanya mendapatkan 10 dps setelah konfigurasi load balance menggunakan metode pc speednya pun naik jadi dua jalur itu sudah bisa kita gunakan dsp1 dan dsp2 kemudian pengetesan berikutnya saya akan coba download file yang cukup besar ya disini saya coba download video 4K saya akan download menggunakan aplikasi idm okei fine download sedang berjalan teman-teman bisa perhatikan dua buah interface dari ESP1 dan ESP2 berjalan sesuai dengan speednya masing-masing ini di ESP1 saya mendapatkan 10 mbps dan di ESP2 itu saya mendapatkan 5 mbps sekian dari saya semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa mudah teman-teman pahami kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau sempat insya Allah saya akan balas sampai jumpa di video berikutnya akhirol kalam wabili taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh